Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Prima Akun Selamat datang kembali di channel Prima Akun Tetap bersama saya Muhammad Azhari Dan tak lupa saya selalu ucapkan remon terima kasih kepada Sobat Prima Akun semua yang telah men-support channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akun Oke, kali ini kita akan membahas tentang hukum umum yang original Oke, pada whiteboard sudah ada lambang seperti ini ya, lambang ya, tidak boleh gitu kan ini saya berkata bahwa kita selalu ditahu hukum-hukum itu adalah V sama dengan I, kita alik R atau I sama dengan V per R Nah, namun saya bukan berkata bahwa ini bukan hukum om Nah, tidak Kalau saya berkata seperti itu, habis habis-habis, saya di-edit habis-habis Nah, kita tahu selama ini belum V sama dengan I, kita alik R Namun ini bukan hukum om yang original Nah, ini berkata kan hukum om original ini hukum om yang bagaimana Hukum om original ini adalah hukum om tradisional Nah, sebenarnya sama saja sih Apa sih bedanya? Original tradisional Nah, yang maksudnya Hukum om original atau tradisional ini adalah Hukum om yang pertama kali memang ditemukan oleh Yes, yang penemunya yaitu Om Nah, jadi itu Bagaimana kita bisa Alhamdulillah Sebenarnya hukum om itu bagaimana? Nanti kalian akan Ngerti, akan nyambung Ternyata Selama ini, ini gitu kan Nah, ada beda tegangan sama GGL itu Berbedanya di sini lah ya Dasarnya Nanti mengetahui tuh apa sih bedanya si GGL dan si V ini Nah, oke untuk pertama kalinya Nah, kita akan buat semua langkaian sebenarnya ya Ini ada Ini ada sumber tegangan Oke, Siti negatif, positif Kemudian sini akan ada Manta, di sini ada resistor Oke, sini ada R Kemudian sini ada V Dan bukaan tersama Maka di sini nanti akan ada Maka, ini akan berlaku Seperti ini Ini ada hukum om Nah, sebenarnya hukum om original ini juga Sangat sering kita gunakan ya Setelah kita nanti beranjar kuliah Mulai semesternya naik Kita bahas transmisi Kita bahas siswa tenaga Nanti akan ditemukan yang namanya Hukum om yang benar-benar original Nanti kita akan buat contohnya Salah satunya Nah, di sini Ketika Contoh Di sini saya buat V-nya adalah 20V ya 20V R-nya adalah 5 Ohm Otomatis secara hukum om I sama dengan V4R 20 bagi 5 adalah 4 Nah Seperti ini Kemudian Ini adalah baterai Baterai Akkornya Nah Pada akkornya I Di akkor ya Di akkor Di real Sebenarnya itu akan lebih kecil daripada Ini 4 ampel Nah itu Dari kekalian Kenapa? Nah ini dia yang akan kita bahas Sebelum kita lanjut ini Maka kita harus mengerti Terlebih dahulu Sebenarnya Arus ini apa? Pengertian dari arus Arus itu adalah Elektron yang berperang Maka akan ada pergerakan elektron Pada sistem ini Apakah elektron itu hanya bergerak di Sini saja Atau Dia akan Dulu dari sini Oke Ini yang merupakan beda potensial Ya Arus akan mengalir apabila ada beda potensial Dan Terhubung Loop Atau Yaitu Terhubung Singkat Nah tidak ada open circuit Maksimanya kan Nah Jadi sebenarnya elektron itu menghadir juga Di sisi baterai Ya kenapa? Karena baterai ini juga punya Elektron Tidak mungkin elektron ini tidak ada pada baterai Nah ini dibuktikan Dengan Kita bisa melihatnya Dengan menggunakan alat itu namanya Elektron Nah ini lah yang digunakan untuk melihat pergerakannya elektron Nah jadi disini Dan terdahulupun Saya tidak tahu ya Akhlak Sudah ada Tidak terlalu tahu juga Nah namun Pastinya itu Merupakan sebuah Hal pengamatan Dimana Menciptakan hukum ini Adalah menyedari pergerakannya Si elektron Dan hukum-hukum ini Juga sebenarnya Adalah hukum yang sudah dimodifikasi Dari kondisi awalnya Atau orinamnya Untuk memperlukan Dalam segi Perhitungan Itu bisa digunakan untuk Rangkaian elektronik Dan segala macam Nah namun Ini juga sudah mendapat Pertujuan Bukan berarti langsung Seperti ini juga Nah ini Penuh-penuh Penuh-penuh Pengkajian Sehingga Digutakanlah P1 dengan 3 kali R Yang gimana P1 adalah tegangan Bukan GGL Nah itulah bedanya Nanti kita akan Pastu si GGL Dan si Tegangan tadi Nah Ternyata Kenapa Kenapa I dari ini Sebenarnya Lebih daripada Lebih kecil Daripada 4 angker Oke kita akan Kupas Satu-satu Dulu ya Dari awal Oke Dia ada Matras Ini sama Seperti itu Tadi Matras Di baterai ini Ada elektron Oke Kemudian disini Ada Beda Potensial Oke Beda potensial Namun ini Belum dihubungkan Ke bapaknya Nah disini ada Resistro Oke Saya anggap Aja ini Saklar Ini hubungkan Langsung Ini masih sama Seperti itu Disini Maaf Eh Dima Om Sorry Sama Om Nah Ketika ini Belum Maka Tidak Harus Disini Tidak Ada Harus Nah Ketika Tidak Ada Harus Kita Mengukur Terangan Yang Berada Pada Sisi Batra Itu Namanya DBL DBL Kemudian Ketika Ini Dbungan Sisi Dihubungkan Maka Akan Mengenir Laks Dari Elektron Dari Yang Beren Batra Dribli Termasuk Dlimat Batra Nah Ketika Kita Hukum Ukur Pegangan Di Sisi Ini Oke Maka Inilah Yang Namanya Sisi Sesuai Hukum Kita Ketahu Selam Ini Apa Tegangan Jepit Jadi Bedanya GGL Dan Tegangan Jepit Ini Apa GGL Itu Adalah Beda Potensial Pada Sebuah Sumber Sebelum Harus Mengalir Atau Sebelum Dibubani Kemudian V Tegangan Jepit Yang Kita Tegangan Selama Ini Adalah GGL Atau Beda Potensial Pada Suatu Sistem Ketika Harus Sudah Mengalir Atau Ketika Sudah Dibubani Jadi Bidanya GGL Dan Tegangan Jepit Ini Hanyalah Sebatas Sesudah Dibubani Atau Sebelum Dibubani Nah Jadi Ketika Kita Sudah Bicara Ini Sebelum Dan Sesudah Bisa Dipastikan GGL Itu Akan Lebih Besar Dibubani Kenapa Ada Pertanyaan Jadi Mau Pertanyaan Kita Ini Kenapa Nah Itulah Dia Nanti Yang Dasar Dan Kita Untuk Memahami Bagaimana Sebenarnya Aktualnya Hukum Ini Tadi Dari Gambar Berangkaian Kita Akan Gambar Rangkaian Simulasi Dengan Menggunakan Alah Kukur Oke Ketika Kita Mau Bicara Alah Kukur Disini Akan Saya Buat Gambar Teruangkan Perhubung Seri Sistem Oke Dan Disini Akan Saya Gambarkan Pol Lata Ketika Terbaca Seperti Ini Terbaca 20 20 Volt Artinya Ini adalah Tegangan Yang berada Pada Ujung Penghantar Sempurna Sempurna Ini Namanya Tegangan Dalam Kondisi Ini Sudah Terbubahi Oke Ketika Ini Dilepas Ini Dilepas Ini Akan Menjadi Tegangan Nol Amper Jadi Nol Kemudian Ini Kita Kukur Dengan Menggunakan Komentar Tegangan Berapa Nilain Nah Ini Yang Akan Menjadi Closure Ataupun Dasarnya Dari Maka Komentar Tradisional Ini Tahun Luh Ingat Konsepnya Adalah Setiap Bahan Ada Di Pemukaan Bugi Pasti Punya Resistansi Atau Tahanan Termasuk Siapa Buginya Bisa Elektron Ketika Dia Bisa Menggunakan Elektron Berarti Dia Membukakan Sebuah Benda Dengan Nilai Resistansi Yang Sangat Kecil Ada Banyak Elektron Akron 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 DC Akron DC DC Disini Akan Ada Yang Namanya R Sumber Atau Resistansi Sumber Bisa Baterai Bisa Generator Bisa Generator Aja Aja Pokoknya Ini Adalah R Sumber Di Bisa R Bukank Aja Bukank Akan Ada I Nah Disini R Kalau Kira Beratau Istilah Melu Pastinya Begini Maka I, itu sebenarnya. Bersamaannya apa? Ini, kita anggap V. Ketika dia tidak, dia, A, terputus. Maka dia akan menjadi E. Nah, DGL. Kita, untuk mencari milik DGL. Nah, tapi, V tadi, disini adalah pegangan. Dan, kita hukumkan. Maka, kita harus bisa menghitung, mengetahui, menghitung perang-perangnya itu dengan menambahkan tahanan dari si sumber. Nah, jadi, E per R ditambah R, atau E sama dengan I ditambah R Nah, inilah yang namanya bukunya adalah hukum kompor original atau hukum kompor disona. Maka, ketika kita bicara tegangan jepit, tegangan jepit itu ketika sudah mengalir, disini ada arus, maka disini tegangan yang akan diukur. Nah, maka V itu sama dengan I dikali N. Nah, jadilah yang kita tahu ini. Hukum kompor ini, jadi, hukum kompor itu ketika kita ada di sini sumber. A, 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 B, B, B. yang diukur yang merupakan tegangan jepit kalau seperti ini benar V yang terukur disini pada saat dia itu tunda di plus maka itu adalah tegangan jepit ya benar kemudian berapa A tegangan yang ada di sini sebenarnya arus total dikali dengan R atau kita bisa bilang ini sebenarnya adalah tegangan sama aja I kali ya adalah yang membaca di sini tegangan jepit ketika kita dicarai artinya ini tidak boleh di gabungkan nah jadi ini adalah perbedaan yang antara keduanya lalu ketika kita bilang sumber tadi disini adalah 20 volt disini kita bilang adalah R5 ohm maka sebenarnya disini ada tahanan juga ya lalu sebenarnya kalau dia dicapai ini bukan oh misalnya dia ini bukan tegangan jepit bukan dari V sama 20 malahan ini harusnya adalah I namun ketika kita bicara ini berarti disitu harus ada N ada resistansi dari si sumber oke kita akan membuat contoh yang sangat-sangat sederhana di mana nah dimana akan ada dua contoh yang dari segi I dan dari segi V nah dari segi I dulu ya arusnya oke ketika ada disini sumber tegangan dan disini ada tahanan contoh saja disini 20 volt ya 10 tergambang jadi disini ada tahanan 9 ohm kemudian tanya berapa arusnya I nah 10 bagi 9 sama dengan 1 obat 1 ampel nah berarti kita anggap ini adalah tegangan jepit yang berada di sini oke dan pada kenyataannya ketika dia berada di sumber artinya dia ini bukan tegangan jepit yang berada di sini namun dia apa dia adalah GGL beda potensial dan sumber GGL maka disini akan ada yang namanya tanan kumber oke jadi I yang real itu sebentar berapa nah namun ketika nah namun ketika nah ini adalah arus real ketika kita bicara ini adalah GGL nah namun ketika A ini ketika ini ketika balik lagi ya disini tidak ada di bagian dia bilang I kali R kemudian V pada ujung menunggu bahan adalah 10 volt baru kita pakai ini ini dari segi yang I oke yang berikutnya dari segi V nah ketika kita pakai ala hukum terlanggan seterhana disini ada pengikut akhirnya disini ada V nya untuk si tanan kemudian ada V untuk si sumber pertanyaannya gampang berapa berapa V dan E berapa tegangan jepitnya berapa GGL nya nah disini bisa dilihat oke V sama dengan I kali R 2 kali 4 8 volt oke nanti tegangan disini 8 volt kita lihat disini oke ketika ini nanti kita lupas ya harus mengatakan gua berjelasinnya ini ketika dilepas maka ini namanya GGL ini kumpamaan jadi kalau ini dilepas namanya GGL maka E itu sama dengan apa tadi I klik R tambah R 2 kali disini ada 1 ohm 4 ohm 10 ohm nah jadi ini dapat kesimpulan bahwa ketika GGL sudah diadiri oleh nah ketika ada semua rakaian yang diadiri oleh arus yang awal tegangan ini adalah pada potensialnya kita sebut GGL makanya akan turun tilaiknya hingga namanya itu menjadi tegangan jepit nah disini terbukti E itu lebih besar daripada V oke nah ini dia ada jadi memang merambat kemana-mana ya untuk membuktikan hukum hukum ini original disini lah dia ada bedanya nanti sih GGL ada bedanya dengan jepit nah hukum originalnya tadi sudah tahu ya kita ulangi aja ya hukum original itu E I kali R ditambah R atau ini sama dengan beda potensial dibagi dengan R ditambah nah ini lah om-om atau dibilang nah ini sering dipakai enggak dalam analisis sebenarnya pasti pasti contoh sederhana ketika kita menggambarnya jaringan ada jadi ya kan apa ada bukuan lah atau ada apa tiba-tiba di sini bukuan sini S lagi tapi kita akan menggambarkan disini ada apa disini disini bakal ada X terhitung banget hanya apa nah ini akan diperhitungkan terus nah ini kan sudah pakai AC tapi dia ada X nya kalau ini kan pakai DC seperti X yang enggak ada nah kira-kira seperti itu jadi sebenarnya hukum original ini sering sering sekali kita bahas ketika kita sudah lanjut di semester-semester akad atau bagi kalian nanti yang mengambil kami saya itu sudah kita membahas tentang hukum original atau hukum tradisional melakukan konten ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa saya mengajak kalian untuk mengambil krimakut selesai center untuk berbagi pengalaman dan perbagi pengetahuan dan membuka dapat kita berusaha berbeda dengan diri dan download buku elektrolit krimakut dokumen link yang ada pada deskripsi dan kalian kalau mau mendukung channel PrimaCode, PrimaCode punya pro yaitu Maju Pro2B dan Electrical Engineer bangga menjadi seorang Electrical Engineer yang dapatkan di sini juga ada pada deskripsi oke yang kata selamat berikut bisa pada pertanyaan kali ini sampai waktu kembali di pertanyaan-pertanyaan tetap bersama saya Mohon Nazari Serega di channel PrimaCode Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton